Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya teman-teman di teman yang lagi dari bareng win-win deh sore hari ini yaitu pada tanggal 20 Januari 2019 dan hari ini aku bener-bener lebih sore daripada video yang ke tujuh aku satu minggu dan apa kabar teman-teman kalian hari ini itu jatuh pada ya bener itu pada tanggal 20 Januari 2019 hari Senin dan ya pun hari ini aku tuh kayak pengen nyerah nggak sih kadang kita tuh punya semangat punya pengen nyerah gitu tapi Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan semoga kalian juga diberikan kesehatan semangat dan kekuatan untuk menghadapi hidup ya kan dan aku berharap kalian menunggu-nunggu video yang bakalan aku upload tapi nggak tahu sepertinya nggak ada yang menantikan video aku soalnya yang kemarin itu videonya cuman ada kalau nggak salah 8 kali ditonton tapi no problem dimana insya Allah nanti ada orang yang suka sama video-video aku untuk 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 oke apa kabar teman-teman semoga kalian ini juga dalam keadaan baik di video kali ini aku bakal ngebahas tentang manfaat dari tertawa kita jangan galau-galauan terus kebucinan sakit hati online yang bikin kita nggak bisa apa yang nggak bisa melakukan aktivitas kepikiran terus terus bikin kita bikin kita sakit hati bikin kita jadi pusing kita lupakan sejenak tapi biasanya kalau penuh dengan masalah kalian nggak bisa nggak bisa ngelupain masalah itu karena itu susah dan tidak bisa aku memaksakan kalian untuk bahagia tapi semoga dengan nonton video ini kalian tahu kalau kalian tertawa itu manfaatnya apa sih udah pada tahu belum nih aku aku juga nggak tahu guys aku juga lihat di artikel tapi kadang-kadang aku tuh kalau ketawa itu kebablesan cuy jadi aku ketawa tuh berlebihan yang teriak ngulup aku gede tapi ternyata kalau di dalam Islam sendiri teman-teman tertawa secara berlebihan itu bisa mematikan hati gimana kalau nggak salah itu ada udah habis cuman aku lupa aku nggak bisa searching-searching dulu karena aku fokus di sini dulu di kameraku jadi gimana kalian hari ini udah tertawa tertawa berbahak-bahak atau kalian denger candaan candaan teman-teman kalian gitu kan biasanya kalau kita deket sama orang yang suka bercanda kadang kita langsung ketawa apalagi nih temen kita itu emang suka bercanda atau berjanda eh eh gimana-gimana bercanda oke langsung aja tanpa basa-basi ya ini tuh basa-basi emang gitu aku berharap hubungan kita tuh nggak ada basa-basi semuanya serius oke ntar aku klik dulu layar aku nih nah yang pertama itu menurunkan tekanan darah waktu itu aku pernah sempat sakit teman-teman jadi aku tuh bener-bener yang sakit parah banget ternyata aku tuh juga tekanan darah aku tuh tinggi kalau nggak salah berapa gitu ya karena aku tuh memang nggak bisa tertawa temen-temen karena aku menahan rasa sakit jadi kayaknya tekanan darah aku tuh naik nah penelitian telah menemukan dampak positif pada aliran darah peserta setelah mereka menertawakan beberapa acara komedi bentar aku quit dulu ya temen-temen bentar bentar nah ternyata nih temen-temen orang yang misalkan kalian ini nonton komedi biasanya komedi apa sih yang sering kamu nonton itu kalau jaman-jaman dulu kan itu almarhum algar gila aku kalau nonton film almarhum bukan film film ada juga kan ada film terus ada kayak apa ya dulu Oh saatnya kita sahur itu dulu aku emang kalau subuh-subuh abis sahur itu bener-bener ketawa ngakak ngukuk sampai terapa ya sampai guling-guling nganjir itu gila itu almarhum bener-bener yang kayak bikin semangat bukan bikin semangat bikin mood aku tuh nambah bikin aku ngakak ngekek gitu kan akhirnya kebablasan kan itu bisa mematikan hati juga dan ternyata udah ada penelitian dimana ketika udah dicek yang orang yang menertawakan komedi ini darahnya itu yang darahnya itu tinggi itu bisa turun temen-temen oke bisa kalian coba karena di YouTube itu banyak banget komedi-komedi ataupun video-video lucu yang bisa kalian tonton kalau kalian lagi emang darah tinggi enggak juga sih mungkin ya mungkin ya kalau darah tinggi kalian mencoba terus kita lanjut klik lagi nah dampak benar aku ya satu dulu sedikit nah dampak positif ini adalah meningkatkan pelebaran pembuluh darah yang akan menurunkan tekanan darah tertawa memang bukan satu-satunya solusi untuk jantung aku geser ke atas dulu sorry nih katanya bukan untuk cuman untuk jantung yang sehat tetapi tampaknya berkontribusi terhadap penurunan tekanan darah yang pada gilirannya memberi efek positif pada jantung ujar penelitian utama Jun Sugawara nanti aku cari ya penelitian gambar foto peneliti ini kira-kira ada enggak sih Jun Sugawara oke next selanjutnya adalah bisa kita menghilangkan stress ya kan kalian lagi stress kalian lagi apa gitu mending nonton komedi coba aku geser dulu teman-teman nih nah jadi yang kedua apabila kalian sedang stress nah aku nih bener-bener lagi stress banget nih guys karena kemarin aku tuh dibully habis-habisan di belakang aku ternyata aku tuh lagi mending ya kan aku stress selama satu hari dan sekarang ini adalah dua hari lagi dua hari aku stress aku pengen cari hiburan aku pengen tertawa nah menghilangkan stress juga ternyata tertawa ini juga meningkatkan respon tubuh dalam menurunkan tingkat stress teman-teman hasilnya itu teman-teman akan merasakan perasaan lega karena hormon oksitosin diproduksi sebagai gantinya oh my god aku nggak ngerti soal hormon oksitosin ini tapi kalian bisa pelajarin di Google dan segala macam gitu kan nah oksitosin hormon oksitosin ini diproduksi sebagai gantinya hal ini terungkap melalui sebuah penelitian dimana tertawa dikaitkan dengan berkurangnya tiga hormon stress ya ini kortisol epinephrine dan dovak wow aku nggak ngerti juga tapi ini salah satu ilmu yang kita dapat hari ini teman-teman dengan kita tertawa itu bisa menghilangkan stress dimana stress itu diakinin punya tiga hormon teman-teman ada hormon kortisol hormon epinephrine dan dovak masing-masing dari hormon stress ini dilaporkan menurun sebanyak 30% 70% dan berapa aku geser lagi deh dan 38% wow kalian bisa coba teman-teman oke aku tutup lagi dulu gimana yang pertama tadi itu teman-teman bisa menurunkan tekanan darah yang kedua itu bisa menghilangkan stress tunggu apa lagi teman-teman teman-teman harus cari hiburan cari teman bercanda atau nonton video-video lucu kalau kalian lagi stress oke siap dan semoga stressnya bisa hilang dan juga lagi stress banget ini teman-teman cuman stress itu bisa hilang beberapa hari kemudian gitu kalau nggak dua hari atau satu hari tapi kita harus bisa mencari solusi tersebut oke win-win geser lagi selanjutnya itu katanya nih ya meskipun ini adalah efek jangka pendek ada kemungkinan tertawa bisa dijadikan sebagai terapi untuk memberikan manfaat jangka panjang jangka panjang tetapi tau juga dilaporkan dapat menjadikan alat manajemen stress terutama bagi mereka yang menderita kecemasan dan depresi oh my godness gimana kalian lagi depresi nggak sih aku sempat tadi tuh main hakuna cerita sama teman-teman aku kalau aku tuh bener-bener lagi depresi teman-teman oke dan selanjutnya itu dia bisa meningkatkan imunitas libok dari lomah linda university california mengatakan kepada t-time t-i-m-e bagaimana tertawa juga dikaitkan dengan penurunan tingkat peradangan dan peningkatan aktivitas sel kekebalan tubuh nah teman-teman kalau win-win sendiri ini imunitas win-win ini kekebalan tubuh win-win ini sangatlah lemah jadi gampang sakit kena debu sedikit langsung filek dan coba aku tutup dulu aku cerita dulu ke kalian teman-teman soal imunitas ini sendiri jadi ya kayak misalkan imunitas kalian itu emang kekebalan tubuh kita tuh lemah kayaknya tertawa ini bisa kayak bikin kalian tuh lebih kebal ya udah penyakit oke deh coba deh aku lihat lagi yang bentar nih katanya juga nih ya sel-sel ini berperan membantu sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit teman-teman jadi efek ini juga terjadi ketika istirahat cukup makan dengan benar dan berolahraga itu sebabnya tertawa juga bisa dikategorikan sebagai bidang sehat wow bidang sehat tradisional ujar bebek ini ngomong guys jadi selanjutnya itu menghilangkan merasa sakit gimana kalian lagi merasa sakit sakit hati atau lagi sakit segala macam coba deh tonton video-video lucu ya ini coba deh aku lihat nah dalam serangkaian percobaan responden dilaporkan ketika tertawa bersama kelompoknya ketika tawa muncul ambang nyeri meningkat secara signimitas sehingga responden cenderung melupakan rasa nyerinya ujar penelitian gitu ya teman-teman nah kalau aku sendiri nih misalkan aku lagi sakit hati ya teman-teman aku tuh langsung berkumpul sama teman-teman aku yang suka berjanda eh berjanda gak tau bercanda gitu kan jadi bisa melupakan sakit hati aku sama orang itu siapa itu bukan mantan bukan siapapun tapi orang yang menyakiti keuwa oke yang terakhir oke ya teman-teman nah meskipun fenomena ini tidak dipahami dengan jelas para peneliti percaya bahwa tertawa dapat melepaskan zat kimia otak atau endorphin dalam tubuh yang dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menahan rasa sakit nah yang kelima teman-teman latihan fisik nah latihan fisik gak tau kalau aku males banget ya latihan fisik gitu kan kita harus misalkan kayak apa ya kayak olahraga dan segala macam aku males banget sumpah nah jangan menganggap ini berarti tertawa dapat menggantikan aktivitas fisik atau membantu anda menurutkan berat badan tetapi tertawa sekitar 10 hingga 15 menit terbukti dapat membakar hingga 40 kalori menurut penelitian Vanderbilt University Medical Center wah dalam beberapa kasus gelap tawah yang intens juga dapat melatih beberapa bagian tubuh seperti dia pragma perut dan bahkan otot-otot bahu anda wah jadi ayo tertawa sebelum tertawa itu dilarang guys ayo tertawa ayo 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 kita win-win mulai ya 1,2,3 pokoknya hari ini semoga kalian dalam keadaan bahagia, senang dan semoga duka kalian hilang soalnya ya hidup itu gak selamanya indah oke thank you so much karena ini tuh lebih dari 12 menit mohon maaf banget kalau video ini kepanjangan semoga bermanfaat minggu mohon undur diri apabila ada salah satu minggu mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati